Kita sudah mendapat bayangan bahwa nyai roro gedul seperti itu. Tapi ada pesan, ini menurut saya ibu liga juga yang diceritakan oleh Pak Suki. Jangan pernah melukis wajah saya secara sebenar-benarnya. Dan dari sana kita ketahui bahwa lukisan tersebut juga pernah menelan korban dalam tanda petik. Ya ini model-modelnya sampai meninggal tiga kali. Dan akhirnya Pak Bas menyelesaikan lukisan itu secara imajiner, secara fantasi langsung. Dan kemudian dia tahu bahwa persoalan objek yang satu ini memang tidak bisa sembarangan. Oleh karena itu, Pak Bas meyakini bahwa lukisan nyai roro gedul ini tidak bisa kemudian diberikan kepada sembarang orang. Dan di koleksi oleh Presiden Jukal.